Intro Intro Bang, gue sih pula di gape ya Eh, lu kan sakit sini Lu kok megang disitu sih lu Gape lupa deh Bang, kita berantem bang Gape? Itu, kita digebukin sama... Eh, 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 eh Engajar lu Kita digebukin bang Sama anak buahnya secodet Ya, ngilang nih anak lagi Malah gua nih Maapun, 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 maapun Kenapa yang nape? Iya, itu berantem bang Berantem siapa ya? Digebukin bang, sama anak buahnya bang Si codet? Iya Penang atau kalah? Ya ga tau deh, pokoknya kemenangan kita tertunda gitu Yai lah, kalah aja pada pelaku lu Berapa orang ya bang mereka? Tiga weh Tiga Baru tiga Gua dulu berantem sama lima orang Enggak pernah ngomong ya Enggak pernah ngomong pasan Ya sekarang, kayaknya gua ngomong sekitar Bener bang? Iya Dulu ya, gua waktu pulang ngaji Tiga tahun yang lalu tuh Gua dicegat sama lima orang Waktunya pulang ngaji Tanya gini nih Kan ada yang loncok dari sini, gua tangkis Ada yang ngepacok dari sini Gua tangkis juga Gua beri kesana Gua tenang Udah pada koncar kacir lari tuh semua Hehehe Gua Hebat ya bang ya Terus akhirnya gimana bang? Ya, mereka pada lari semua Oh kabur Ngeliat gua udah tegel etak, gua udah koma Bang Kalah bang bang Enak aja lu bilang gua kalah Gua cuma koma doang Cuma sama aja bang Hehehe Gak apa ya Gak apa ya Udah Mas banget ya hari ini Gimana mobilnya loh Ngokok mulu lagi Aduh Tiap minggu pasti ke bekel Ah Resiko punya mobil tua kayak gini nih Mobil tua? Di rumah kosong malah sih Ma? 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 Iya pak Oh dimana sih? Di jambut Masak kue Wah pastel nih Masih enak Bikin mama semua pasti enak Ma? Mama pastelnya enak banget ya ma? Hmm Rasanya asem-asem gimana gitu Hmm Apanya yang asem-asem gimana pak? Wah Aku tau Ma? Pinter banget masak Jagut banget masak Ini pastel pak Paling enak Yang pernah papa makan Papa aja abis tiga Ya top banget Pa? Hmm? Mama itu bikin kue bolu Nah Terus Pastelnya? Ya ampun pak Mama lupa Cuman Ini pastel udah dua hari yang lalu Tapi lupa diangkat Ma? Tidak Ya ampun Wah, kalau kayak gitu. Sentasi lu keren banget tadi. Lu juga ngedukung gue, itu yang gue suka. Yang penting kita udah punya database. Langsung kita follow up saat ini juga. Termasuk GM-GM regional ada di sini semua. Kita tinggal kontak. Di sini semua? Sampai proposal kita, kita berangkat. Berangkat. Iya kan? Coba kalau gak ada lu, men. Aduh, proyek kita kagak jalan nih. Teamwork, men. Kita ngopi-ngopi dulu dalamnya. Oke, oke. Iya. Ruben! Ramdo! Gimana, gimana? Akhirnya, kita dapetin juga job ini, Ben. Aduh, iya, iya. Lu tau gak, presentasi dia. Keren banget, Ben. Lu juga yang bantu gue. Klien-klien sampe, aduh, meyakinkan lah. Karena lu juga, men. Makanya kita berhasil. Iya, awalnya kan lu cukup ragu-ragu ya. Awalnya gue kagak yakin, proyek bakal jebol. Tapi kalau gue dari awal sih. Selama ada lu, ada lu. Gue yakin kita bisa dapetin job ini. Gue yakin banget. Ayo kita berhasil. Dan gini, kalau nanti kita bayar yang kita dapet, ya. Jadi bayar. Nah, gue udah niat gue pengen ganti apartemen. Apartemen gue yang sekarang jelek, men. Masa pemandangannya kuburan. Gue pengen belakang akan menang yang paling mawek mewah. Iya. Yang paling mahal, ya kan. Kalau gue, men. Apa? Gue ganti mobil. Ganti mobil? Ganti mobil. Yang mana, men? Lu lihat mobil yang waktu kita kemarin itu pameran. Keren banget, kan? Wih, itu. Itu yang gue inseng. Wah, itu cocok banget sama lo, sepas banget sama lo. Ganti mobil. Kalau gue, gue mau bikin kolam berenang di belakang rumah gue. Tiga biji. Banyak banget. Kalau lo yang pertama, gue isi air dingin. Itu buat lo, men. Karena lo gak suka air hangat. Iya, lu paling tahu. Gue paling tahu gue, man. Kalau berenang yang kedua, gue isi air hangat. Karena lo gak suka air dingin, men. Iya kan? Macer banget buat gue sih. Kalau berenang yang ketiga, gue biarin aja kosong. Kok kosong? Kosong mau capet? Iya buat gue dong. Kan gue gak bisa berenang. Iya kan? Setiap hari, setidaknya 100 orang mati setiap detiknya. Karena tindak kejahatan. Bagaimana, Ruben? Siapa? Saya sudah menerima laporan dari tim forensik. Dan hasilnya? Diduga korban tewas karena kurang makan, Pak. Bener, tadi gue liat tuh disitu angin lo lucu banget. Dia emang lagi seneng tuh. Kok lo tahu sih? Dia tuh kalau lagi seneng goyang-goyangin ekornya. Kalau liat tuh, ya kan? Tapi emang bener ya? Sanjing tuh kalau lagi seneng tuh, ekornya gue yang goyang. Ya iya dong. Nanti kalau dia ngebor, dia nyanyiin indol dong. Pep, buruan dong pipisnya. Ntar ada polisi. Yee, kagak kencing kok. Apaan? Gue kirain. He, eh, Pep. Gak nyangka ya, ternyata tuh gajah itu tuh ya. Hewan yang paling bersih lo, tahu gak sih? Kok bisa? Iya. Kan sering ada tuh tulisan. Gajahlah kebersihan. Eh, lo ngomong tuh sama gentong. Gajah. Terima kasih. 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 Ini kopi kok manis amat sih. Bapak, sukanya yang manis apa yang pahit ya Pak? Ya ampun, Tok. Kayak yang baru kerja baru aja sama saya. Saya kan doanya yang pahit. Ganti, 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 ganti. Ini udah kopinya. Ini udah kopinya paling banyak. Ini udah kopinya paling banyak, sama gak pake gula sampah sekali loh Pak. Ya tapi masih kurang pahit. Ini udah, ya. Ya ampun, ya. Silahkan, ya. Silahkan pak. ada tete 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 mau kemana biarkan dulu diam dulu disini berapa kali salah mulu ah diam dulu ahahaha ini baru pas pahitnya pas pas ya pak saya suka banget nih kopinya apaan nih sebentar ya pak iya iya Kopinya dibikin pakai ini, Pak Tanah kok Ibu Ibu Ya, Pak Kayaknya Papa lapar, Ibu Yaudah sebentar ya, Ibu ambilin nasinya Makan, Ibu Cepat, Bu Iya, iya, nih Enak, nih, Pak Iya, Bu Tahu, tuh, Bu Iya, kesukaan, Pak, ya Bu Taruh dulu makanannya, Bu Kayaknya Bu Kenapa, Pak? Kayaknya umur Bapak Nggak lama lagi, nih, Bu Eh, Bapak nggak boleh ngomong kayak gitu Urusan umur mah dipegang sama Tuhan, Pak Kita tetap harus usaha Tapi, Bu Sebelum terjadi sesuatu sama Bapak Bapak mau terus terang sama Ibu Ada yang mau Bapak omongin, Bu Apa? Bapak mau ngomong apa? Kayaknya selama ini Bapak udah bikin salah sama Ibu Aduh, Bapak bukan suami yang sempurna, Bu Pak, dimana-mana itu Nggak ada manusia yang sempurna Setiap manusia pasti punya kelemahannya Jadi, Bapak jangan ngomong kayak gitu Iya, tapi, Bu Bapak udah buat kesalahan yang besar sama Ibu Emangnya Bapak berbuat apa sih? Wah, Bapak selama ini selingkuh sama sahabat Ibu Aduh, maafin Bapak ya, Bu Iya, Ibu udah tau kok Hah? Ibu udah tau Bapak selingkuh Maafin Bapak ya, Bu Maafin Ibu juga ya, Pak Aduh, enggak, Bu Bapak yang minta maaf Bapak yang jahat sama Ibu Enggak, enggak, Pak Ibu yang harus minta maaf Bapak enggak salah Enggak dong, Bu Bapak, Bapak yang salah Jadi, Bapak yang minta maaf Ibu enggak salah Pak, Bapak denger dulu Bapak itu enggak salah, Pak Yang salah tuh Ibu Bapak, Bapak yang salah Jadi, Bapak yang minta maaf Ibu enggak salah Ya ampun, Pak Bapak denger Ibu dulu ya Sebelumnya Ibu mau minta maaf Taf banget sama Bapak, karena selama ini ibu yang naruh racun di makanan Bapak. Pep, kadal makan buahnya apa yang gede? Kadaalnya? Bodoh, bukan. Tapi siapaan? Boongnya. Lu, anak kadal. Apa bedanya kelapa sama kepala? Lu kalo bikin tebak-tebakan pasti mengendak gue mulu deh. Ya lu aja yang ngerasa. Orang gue juga gak ngeliat apa-apa. Emang apaan? Emang apaan? Kalo kelapa tuh dicukur jadi batok. Kalo kelapa jadi botak. Gimana sih nih? Mau pergi? Ada aja handphone. Bilang. Aduh. Halo? Ya Bu Sugeng, sebentar ya. Saya juga mau berangkat tapi handphone hilang. Yaudah, thank you ya Bu. Bisnis bisa kacau kok begini caranya. Aduh. Handphone. Inam. 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 Ya Bu. Handphone ibu kemana? Kamu dari mana sih? Ibu panggil-panggil kok gak dateng-dateng? Iya, iya Bu. Maaf. Saya tadi abis main di tengah sebelah. Pasti kamu nongkrong lagi di wartegnya si Anto ya. Pacaran lagi. Gak kapo kamu udah bunting tiga kali. Sekarang mari bunuh ibu cariin handphone. Handphone? Itu iya Bu. Aduh itu tofon rumah. Kamu tau kan handphone yang suka ibu pake. Yang kecil warnanya hitam, yang dipakenya di telinga. Ayo cari. Bisnis ibu bisa gagah kalo begini caranya. Ayo. Iya Bu. Aduh. Cepat. Aduh. 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 Ya ampun. Ini dia. Oh. Yang itu ya Bu. Kalo itu sih tadi saya juga liat ada di sini kan Bu. Kenapa kamu gak bilang? Ya abis tadi ibu. Bilangnya kan handphone. Yang saya tau ini namanya hape. Sebelah sarapan. Latihan dulu. Ha. 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 Coba kalo gue pake jurus gini. Ha. Oh bisa ya. ha. Berarti kalo kita konsentrasi apa juga bisa. Ha. 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 lama amat lu dipanggil ngapain habis latihan guru latihan Agus lu emang murid gua yang paling rajin paling soleh karena lu murid gua yang paling berbakat nih gua bakalan nurunin ilmu perguruan gua ilmu guru Wah yang bener nih guru ngomong-ngomong ilmu apa guru ilmu kebal asal lu tahu ya benda apapun mau golok mau pisau mau kampak yang paling tajam apapun kagak bakalan mempan malu Oh kita latihan pertama ya stop ngangkang dikit ngangkang turun dikit kuda-kuda ini dasarnya sama sama jurus ilmu kodok mati menahan nafsu takirah tarik 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 Tahan klorin eh tarik Tahan klorin nah kayak gitu dasarnya lu siap siap Oh itu belum guru itu dasarnya kita coba dulu awalnya nih siap di bawah tarik nafas tahan kosongin pikiran lu lu jangan mikirin apa-apa kosongin dan konsentrasi Iya gua tahu itu lepasin dulu nah gua coba dulu pakai batu bata ya Sok siap siap tarik Tahan konsentrasi 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 ah hehehe gua bangga malu toing kakak pecume lu belajar ilmu kebal mah gua bertahun-tahun ngelihat kondisi lu kayak gini kita mesti cepet-cepet pergi ke suatu tempat mau pergi kemana guru Aduh Aduh tong ke puskes mas yuk darah lu banyak banget lagi Aduh Inam sini kamu Injil nyonya Kamu tuh kerja apa sih gak becus banget masih kotor semua gini eh tapi sudah saya bersihkan semua nyonya eh saya tuh nyonya rumahnya saya yang nentuin ini bersih atau enggaknya Wah asalnya nyonya tahu aja saya ini lebih pantas jadi nyonya rumah disini dibandingin nyonya wong masakan saya ini enak kok loh kata siapa suami nyonya dan masih ada laki katanya aksi saya di tempat tidur itu lebih hebat dibandingin nyonya suami saya bilang gitu bukan jadi supir nyonya yang gila hmm hmm enak ya pagi-pagi tuh minum teh makan kue mama eh papa eh papa sarapan dulu pak iya makasih enak nih kuenya iya 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 mama mungkin cantik aja hmm papa ngulai deh ngerayu-ngerayu mau minta apa yuk enggak eh bener loh emak nih deh aneh kenapa makin hari ya papa tuh kok makin sayang banget sama mama iya sih ya bener juga mama juga lagi kepikiran papa terus tiap hari makin hari tuh kayaknya makin kangen gitu ah yang bener ma iya bener terus kalo emang bener kenapa waktu mama pergi kemarin malem mengajak-ajak papa aduh pak aduh pak mama tuh bukan gak mau ngajak tapi masa ke acara arisan ibu-ibu papa mau ikut arisan ibu-ibu kok sampe jam 2 malem emak ya papa kayak gak tau aja yang nama ibu-ibu tuh pak kalo udah ngumpul udah suka lupa waktu ibu-ibu terus mama pergi kemarin malem sama saya sama susi sahabat mama seperti biasa ya papa kan udah kenal kan ayah bener iyaaa jangan bohong mah bener pak sumpah sekali lagi papa tanya kemarin malem mama pergi sama siapa pak sekali lagi mama jawab mama perginya sama susi pak gak mungkin dong mama bohong lagian kenapa sih papa kok tiba-tiba mikir kalo mama itu bohong tau dari mana coba ayo iya pasti tau dong kemarin malem kan susi tuh pergi sama papa sampe jam 12 malem oai ni ni hauma woceng laina lagi ngapain lo lagi baca kamus cina bahasa cina udah sebanyak ini iya belum gua perlu belajar wah berarti lo tau dong nih apaan bahasa cinanya sudah makan apa lo belum nyampe situ gak tau gue gimaaan lu sih lo iya apaan kenyaaaang eh apaan terus apaan sih buru buru amat tali-tali apa yang bisa terbang tali baju superman bukan salah terus tali apaan halikopter eh aduh pesawat jatuh lagi gila serem abis ini sekarang mesti hati-hati dong nih mana-mana mesti cari penyerbangan yang aman cina awan cina awan deh iya ya ngapain kamu dah ini lagi baca koran buat model kamu gede begini deh ibu apa hubungannya lah koran siap-siap kamu nanti kurban ya hahaha baca koran maksudnya apa nak itu nama pengetahuan lah oke kalo gitu sekarang ayah tes nih pengetahuan kamu gimana siapakah nama presiden amerika serikat yang pertama ayo bisa gak jangan aduh-aduh kamu itu anak SD juga tau di koran zaman dulu udah ada ya siapa siapa George Washington kan iya betul 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 oke sekarang yang kedua pertanyaannya apakah nama pulau tempat napoleon bonaparte diasingkan kamu pasti gak tahu yang ini ini sangat spesifik kalo gak tahu sejarah dunia kamu gak mungkin bisa menjawab ayo 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 jawab pulau elba kan wah tahu juga kamu ya ya iyalah berarti kamu belajar sejarah internasional juga oke kalo yang ini kamu bisa gak ini penting sekali ini sejarah dunia ini apa kapan dimulainya perang dunia kedua perang dunia kedua iya perang dunia kedua ada berarti setelah perang dunia pertama terima eheh nenek nenek gila juga tahu jawaban itu cuma itu luaksu kapan dimulainya perang dunia dua ini ayo bantu ya perang dunia kedua dimulainya sekitar 1940 ayo tapi kapan eh 1940 berarti abis isa kan dia ya kan yeee treas lo minum apa Ehm, yang dingin-in Es batu dingin Boleh deh, apa aja Boleh Aduh, akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Lagi gak kemana-mana Enggak, dong Santai-santai ya Iya, dong Kenapa sih senyum-senyum mulu Gak tau nih gue akhir-akhir ini Kayaknya senyum terus Iya sih ya Baru punya pacar Ganteng lagi Jadi kan Aduh, jatuh cinta gimana Iya dong Ya udah deh, kalau gitu kan kamu udah seneng-seneng Udah banyak pacar Sekarang tolong dong, gantian cariin aku jodoh Emang lu jomblo? Iya lah, sendirian aja nih Belum dapet-dapet Bener Iya, lu sih pernah pacaran Jatuh cinta gitu deh pokoknya Berapa kali ya? Lima kali jatuh cintanya Tapi ditolaknya lebih banyak Hmm? Sembilan kali Iya kan? Ya ampun, jadi masih ngutang empat dong? Ayo nih, aduh Eh, atau gak gini aja Sekarang kan jamannya teknologi, kita pake aja tuh teknologi Maksud lo? Eh, sekarang bisa ketik SMS ke biru jodoh gitu Gimana caranya Gantek deh lo Coba-coba gimana caranya ya Sekarang, lo kasih tau ke gue kriteria cowok yang lo pengen Hmm, hitam 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 Terus Bisa berenang Bisa berenang Hmm Imut-imut, lucu Imut Lucu Terus Kulitnya harus mulus Kulitnya harus mulus Ehm Licin-licin gitu Mulus Atau licin Ehm Terus Ehm Ada kumisnya Tapi dikit aja Ehm, ada kumis Ada kumis Ada kumis tipis Udah Udah, udah nih Hmm Udah, kayaknya udah deh Udah Jadi itu aja nih ya Kriteria cowok yang lo pengen Nah Nah, gue kirim deh Nah, sekarang kita tinggal tunggu jawabannya Aduh, mudah-mudahan dapet Aduh, aduh Ya ampun, lo kenapa sih seneng banget sama yang jago berenang gitu Soalnya gue tuh gak bisa berenang Jadi nanti kalo misalnya kita lagi pacaran Di pinggir pantai Lagi jalan-jalan Terus tiba-tiba gue terus teret Ehm, ombak Kan ada yang nolongin Ya gak? Kalo gue mah biarin aja lo kelelep Hmm Aduh Eh, terus yang pengen kumis tipis gitu kan gatel Hmm Enggak ah Justru malah enak lagi Jadi gigi enak Ihh, terus kulitnya habisi licin lagi Loh iya dong Harus Harus licin Bersih Jadi kan kalo misalnya kita pegangan tangan Iya Itu jadinya gak kapalan Bisa aja deh lo Eh, eh udah aja nih ya sebes ya Hah Aduh, aduh Mendingan lo aja deh yang liat Ya deh Ya langsung Bismillahirrahmanirrahim Pah Loh kesek Kenapa? Masa gue disuruh pecaran sama anjing laut sih, Sap? Apa? 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 Ya Kalo dipikir-pikir sih Emang sama sih sama kriteria lo tadi Apa? 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 Lagi sih ya? Oh enggak, lagi latihan aja Oh, saya mau nanya Iya, menanya apa? Itu gimana caranya bisa? Biar otot kayak gini ya Itu seenggaknya dari makanan dulu yang penting Dalam sehari seenggaknya 20 butir telur Yang putihnya aja yang dimakan Yang kuningnya aja yang dimakan Maksud saya itu? Setelah itu ya, latihannya ya Kayak gini itu seenggaknya selama 3 bulan terus menerus Setiap hari Dan itu dalam satu hari itu sekitar 3 jam lah durasinya Iya, seperti berbel kayak gini nih Nah Ini untuk latih otot ini nih Jangan sampai putus selama 3 bulan itu Iya, betul Nah, setelah jadi Itu mesti dirawat juga mas Kayak suplemen, vitamin Jadi si ototnya itu enggak basah, kering Seenggaknya kalau udah kayak gini mas Ikut kejuaraan Juara 3 udah di tangan mas Bukan sih, cuma mau nanya Mau nanya apaan belum ngerti juga Itu, ini jangkut begini bagus gimana caranya Tidak 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 Di dalamnya ada jarum apa enggak? Periksa, emang ada telur jarumnya. Ada telur apaan? Ada tau. Telur apaan? Telur nge santet. Emang lu tukar santet? Kita sudah berada di salah satu hutan, di mana sesaat lagi kita akan melihat kejadian spektakuler dari pohon yang ada di sebelah kanan saya ini. Di mana diyakini pohon ini memiliki kajaiban. Setiap pukul 5 sore seperti ini, pohon ini menjatuhkan buah berwarna merah yang besar sekali dan bisa membawa keberuntungan. Baik pemirsa, waktunya sebentar lagi. Mari kita hitung bersama. 5, 4, 3, 2, 1. Baik pemirsa, kita ulangi sekali lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Baik pemirsa, ternyata bukan pohon yang ini. Bukan, bukan, bukan. Bukan, bukan. Angkat. Ayo. Ke sebelah sana, biar ini biar masuk. Ya, hilangkan kejauhan. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Iya, berlumah aja gitu. Bukan banget nih. Kayaknya nggak muat ya, Deh, nih. Tunggu, tunggu, tunggu. Coba angkat sedikit lagi, angkat sedikit lagi. Pas cuma, Deh. Nggak bisa kalau itu. Nggak bisa. Ada ini, ada pohon. Iya, udah. Kurulah ini, Keh. Gue tau, dulu. Gue tau, dulu. Gue tau, dulu. Gue tau, dulu. Yang ini sendiri, grupannya lah. Akali. Berat cepetan. Ya, sweet-sweet. Yang itu siapa? Ya, lu banyak tau? Eh, lu banyak, amat. Eh, ditunggu dulu. Terus, terus. Terus. Rumah kecil kanan. Amat, tapi barangnya banyak banget lagi. Pola, pereli. Luat, ya. Aduh, berhenti dulu ngapa. Makin berat banget ini. Gila, men. Kita udah tujuh kali, bolak-balik. Nangkat beginian. Istirahat mulu. Iya, lak. Kalau betul, gimana lagi? Yaudah, yuk. Kita angkat lagi. Gak apa-apa. Sanggilan gue yang pegel. Aduh, 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 aduh. Hati-hati dong, mas. Kalau kerja yang bener, jangan setengah setengah. Emang saya beli pake daun? Tidak ngapain otak nih kalau kerja. Dikeluarin dulu, mas, isinya. Baru enteng. Oh iii, dikeluarin. Tell me, deh. Oh iyalah, inget. Ganteng. 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 Capek gak, Pa? Bijetin ya. Kamu tuh tumben banget sih. Ih kamu colek-colek cepil sekali, Den. Kasih. Kasih lagi ya. Betul. Tumben banget sih. Nanya papa capek. Iyalah. Kan istri yang baik harus gitu dong melayani suami dengan baik. Kapan sejarahnya orang kerja itu gak capek, Ma? Pasti capek. Iya. Ngerti. Makanya mama tuh mau mincitin papa. Anak-anak udah tidur? Udah. Tadi mama tidurin. Hati-hati. Ah pergaulan anak-anak separang. Papa liat tuh banyaknya tawuran semuanya. Iya. Mama kan tiap hari udah kasihin cerama buat mereka. Mama cerama? Iya nasehat apa? Nasehat. Papa tuh lucu banget sih. Ih kamu ih. Ah mau tanya deh. Tanya apa? Waktu papa selama jadi bupati, papa suka main perunggono. Kamu tuh pertanyaannya aneh banget sih. Ih papa jawabnya jangan berugi gitu dong. Pa kalau emang iya bilang aja. Ma, papa tuh gak ada kepikiran untuk main wanita lain. Swear. Boong. Ma. Ma. Kok papa kepikiran nih sama omongan mama tadi sore? Tadi sore mama bilang papa pernah tidur gak sama cewek lain? Aneh mah pertanyaannya. Atau jangan-jangan mama nih yang pernah tidur sama cewek lain? Aduh papa udah deh gak usah digede-gedein. Itu cuma tiga kali kok. Apa? Tiga kali mama bilang cuman. Pa, papa tuh jangan marah-marah dulu. Itu semua mama lakuin buat ngedukung karir papa di bidang politisi. Alah alesan kamu. Ih beneran pa. Mama emang cuman ngelakuinnya itu tiga kali. Yang pertama itu waktu papa ditolak jadi anggota partai. Itu kan udah lama banget ma. Iya emang. Terus waktu itu mama datengin aja ketua partainya. Ternyata bener kan. Besoknya papa langsung jadi anggota partai. Terus yang kedua? Kedua waktu itu. Nah papa inget gak? Waktu itu kan papa pernah nyalonin jadi pimpinan pengurus pusang. Terus ditolak sama sekjen partainya. Mama datengin aja. Mama ajak check in. Eh ternyata usaha mama itu gak sia-sia pa. Besoknya papa langsung jadi pengurus pimpinan pusat. Terus yang ketiga mah? Kalau yang ketiga itu bulan lalu pa. Waktu papa nyalonin jadi pilkada bupati. Makanya papa menang kan? Dan kepilih jadi bupati. Hah? Berarti mama tidur? Sebaiknya itu mah? Mama kuat? Ya gitu deh pa. recurruku di nahi Military bonding. página pro pili. Sebaiknya kayak. prospects around set. Dia mulai menangin... Jadi. Saya kerekaan!